kamu udah dua hari ini kamu beda sama aku dengerin dulu minta nomor telepon itu tuh apa kalau misalnya ada kerjaan biar bisa ngubungin aku gitu itu doang kalau cuma minta kerjaan gak masalah gitu ya kenapa sih kak? gak aku gak suka kamu saling keganjenan gitu loh maksudnya aku selama ini gak pernah ganjen gak gak bisa dengerin dulu, kamu harus dengerin dulu kamu ngapain kamu dateng ntar aku tanya sama kamu ngapain kamu mener nomor telepon aku cuma nyomor telepon doang mbak cuma kayak hubungan hubungan apa? hubungan ngapain pake mic mic ngapain pake mic mic aku tanya kamu tuh perempuan kamu tau dia ibaratnya laki gue kamu bilang dia aku tanya kamu pilih dia apa aku? ntar dulu dia minta nomor telepon dari kemarin ya kamu aku tau loh ya dua hari ini kamu alasannya minta nomor telepon minta nomor telepon ini yang bener yang mana? kalau ada kerjaan biar gini loh Dewi kan ada Gavani dia mau aneh-aneh dalam satu tempat gitu loh Dewi jadi mungkin gue gak ngebela dia gak ngebela lo tapi untuk masalah ini kasihan mereka kan bukan siapa-siapa dia gak mungkin lah dia mau eh gini ya aku bukan cemburu sama kamu lagian kamu minta nomor telepon kamu udah dua kali loh kalau kamu minta nomor telepon tuh logikanya nih gak apa-apa pemirsa di rumah juga harus lihat kalau aku macem-macem itu berarti karena kamu ya aku orangnya setia udah-udah kak udah-udah kak udah kak udah kak dengerin alasannya dulu gini gini coba kamu jelasin sama kita alasannya bener atau enggak enggak minta nomor telepon ke kamu ini kita ngomong fair jujur jawabnya cuma nomor telepon doang iya yang minta kamu apa dia yang minta kamu apa dia ngapain kamu minta nomor telepon dia ya kan pernah nanya ya lu juga salah sih ngapain kamu minta nomor telepon aku tanya ngapain ngapain kamu ngapain dia pernah nanya udah-udah kak dengerin dulu ngapain kamu ngapain udah-udah udah-udah kamu cuma dengerin dulu aku minta nomor telepon dia mau nanya kerjaan sama aku aku bisa hubungin bodo amat kalau dia berseki baratnya macam-macam juga gak ada kamu apaan diam loh lah perempuan lu gaten lu udah-udah dia katanya kasih kerjaan sama kamu buat aku harusnya kan dia yang minta nomor telepon sama kamu ngapain kamu ibaratnya dia yang minta nomor telepon sama kamu atau kamu minta nomor telepon sama dia iya nanti bisa diubungin sama aku maksudnya gitu gak maksudnya gini ya maksudnya next time kalau misalkan ada orang yang minta nomor A harus izin dulu sama kak Dewi jadi biar enak kamu udah dua hari loh kayak begini emang apa dua hari perubahan dari Angga apa iya kak aku dari kemarin tuh setiap kali gue Facebook kan aku ngeliatin dia ada ngobrol disitu aku angkep yaudahlah biasa aja ini yang kedua sekarang boleh lagi kayak gitu pokoknya aku tuh selalu setia sama orang laki mau dari dulu mau dari Saiful mau dari Aldi sekarang gini kalau aku macem-macem berarti kamu yang aneh-ane sama aku udah ya udah ya ini gua bawa ya gue ke tengah ya gua bukan apa gua bukan karena oh harus bukan bukan kerjaan bukan bukan kerjaan gak usah udah 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 ah udah disini udah 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 ya kita udah kita bawa ke tengah sini sini minta maaf karena memang ada sedikit kejadian tapi yang pasti Dewi sabar namanya orang berhubungan itu pasti ada kendalanya iya nah mungkin Angga tidak bisa menjelaskan karena ini ditonton secara live jadi tapi saya yakin Dewi bisa menangan semua emosi ini bukan Dewi yang dulu tapi aku kalau jadi perempuan juga gitu ya itu jelas lah kayak gitu kalau Ben pasti jelas iya kita juga gak nyalain ke Dewi dan gak nyalain ke Angga kan terima kasih 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 supaya DP panjang umur sehat selalu dan berkah. Harapannya apa DP? Harapannya semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik dan suamiku setia. Amin. Minang apa? Harapannya buat KDW. Enggak aku tanya, itu tadi yang minta nomor telepon itu siapa, itu ngerjain satu nomor. Itu ngerjain. Ini ngerjain, ini disuruh sama kita. Disuruh. Minca, minca, minca. Jangan lupa. Potong kuenya, potong kuenya. Pun GP potong kuenya dan dikasih kue pertama buat orang yang tersayang. Berarti gimmicknya berhasil, Shay. Sampai marah banget loh. Emang begitu banget sayangnya ya. Sayang banget lah. Harapannya apa buat KDW Mas Agam? Terus ada dia loh yang mau tahu. Harapan aku, kalau kamu setia sama aku, kue ini akan selalu utuh. Tapi kalau kamu tidak setia pada aku, kue ini mewakili. Dasar lo, cekcilan lo ya. Dasar lo. Dasar lo. Maaf ya sayang. Padahal lukaman aku yang enak ya. Maaf ya. Tapi bener kan cuman mainan kan? Sekarang kita udah ngucapin di ulang tahun. Sekarang kita joget sama Cesar ya. Sekarang kita udah ngucapin di ulang tahun. 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 Terima kasih.